Intro Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syaitan yang terkutu Maka siapakah yang lebih zalim Daripada orang yang membuat-buat kebohongan Terhadap Allah Dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya Bukankah di neraka Jahanam Tempat tinggal bagi orang-orang kafir Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad Dan orang yang membenarkannya Mereka itulah orang yang bertakwa Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik Agar Allah menghapus perbuatan mereka Yang paling buruk Yang pernah mereka lakukan Dan memberi pahala kepada mereka Dengan yang lebih baik Daripada apa yang mereka kerjakan Bukankah Allah yang mencukupi hambanya Mereka menakut-nakutimu Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah Maka tidak seorang pun Yang dapat menyesatkannya Bukankah Allah maha perkasa Dan mempunyai kekuasaan Untuk menghukum Dan mempunyai kekuasaan Dan mempunyai kekuasaan Dan sungguh Jika engkau tanyakan kepada mereka Siapakah yang menciptakan langit dan bumi Niscaya mereka menjawab Allah Katakanlah Kalau begitu tahukah kamu Tentang apa yang kamu sembah selain Allah Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku Apakah mereka mampu Menghilangkan bencana itu Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku Apakah mereka dapat mencegah rahmatnya Katakanlah Cukuplah Allah bagiku Kepadanyalah Orang-orang yang bertawakal Berserah diri Katakanlah Muhammad Wahai kaumku Berbuatlah menurut kedudukanmu Aku pun berbuat demikian Kelak Kamu akan mengetahui Siapa yang mendapat siksa yang menghinakan Dan kepadanya Ditimpakan azab yang kekal Inna anzalna عليka الكتاب Lillnas bilh haqq Faman ihtadaf linafsih Waman ضel Fainna ma yadilu عليha Wama anta عليهم Bwakeel Sungguh Kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran Dengan membawa kebenaran untuk manusia Barang siapa mendapat petunjuk Maka petunjuk itu Untuk dirinya sendiri Dan siapa sesat Maka sesungguhnya Kesesatan itu Untuk dirinya sendiri Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab Terhadap mereka Allah Allah memegang nyawa seseorang Pada saat kematiannya Dan nyawa seseorang Yang belum mati ketika dia tidur Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya Dan dia lepaskan nyawa yang lain Sampai waktu yang ditentukan Sungguh Pada yang demikian itu Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Bagi kaum yang berpikir Ataukah mereka mengambil penolong selain Allah Katakanlah Apakah kamu mengambilnya juga Meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun Dan tidak mengerti Katakanlah Pertolongan itu hanya milik Allah semuanya Dia memiliki kerajaan langit dan bumi Kemudian kepadanya Kamu dikembalikan Dan apabila yang disebut hanya nama Allah Kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada Akhirat Namun apabila nama-nama sesembahan selain Allah yang disebut Tiba-tiba mereka menjadi bergembira Katakanlah Ya Allah Pencipta langit dan bumi Yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata Engkau lah yang memutuskan diantara hamba-hambamu Tentang apa yang selalu mereka perselisihkan Terima kasih Dan sekiranya orang-orang yang zalim Mempunyai segala apa yang ada di bumi Dan ditambah lagi sebanyak itu Dan ditambah lagi sebanyak itu Dan jelaslah bagi mereka Kejahatan apa yang telah mereka kerjakan Dan mereka diliputi oleh apa yang dahulu mereka selalu Memperolok-olokannya Terima kasih Maka apabila manusia ditimpa bencana Dia menyeru kami Kemudian apabila kami berikan nikmat kami kepadanya Dia berkata Sesungguhnya aku diberi nikmat ini Hanyalah karena kepintaranku Sebenarnya Itu adalah ujian Tetapi kebanyakan mereka Tidak mengetahui Sungguh Orang-orang yang sebelum mereka pun Telah mengatakan hal itu Maka tidak berguna lagi Maka tidak berguna lagi Bagi mereka Apa yang dahulu mereka kerjakan Lalu mereka ditimpa bencana Dari akibat buruk Apa yang mereka perbuat Dan orang-orang yang zalim Di antara mereka Juga akan ditimpa bencana Dari akibat buruk Apa yang mereka kerjakan Dan mereka Tidak dapat melepaskan diri Dan tidakkah mereka mengetahui Bahawa Allah melapangkan Tidak mengetahui Batas terhadap diri mereka sendiri Janganlah kamu berputus asa Dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah mengampuni Dosa-dosa semuanya Sungguh Dialah yang maha pengampun Maha penyayang Tidak mengetahui Ilai Ilai Rabbikum Wa aslimu Lahu Min Qabli An Ya Ti Akum Al-Azab Min Qabli An Ya Ti Ya Kum Al-Azab Thum Malat Usar Dan Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya, sebelum datang azab kepadamu. Kemudian, kamu tidak dapat ditolong. Al-Quran, dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak. Sedang kamu tidak menyadarinya. Agar jangan ada orang yang mengatakan, Alangkah besar penyesalanku atas kelalaanku, dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Atau agar jangan ada yang berkata, Sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau agar jangan ada yang berkata, Ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, Tentu, aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu. Tetapi kamu mendustakannya, Malah kamu menyombongkan diri, Dan termasuk orang kafir. Dan pada hari kiamat, Engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahannam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri? Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Allah pencipta segala sesuatu. Dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Lahu maqalidu al-samawati wal-arud, Wal-lazina kafaru bi-ayatillahi ulaiikahumu al-khasirun. Miliknyalah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Mereka itulah orang yang rugi. Qul afa ghaira Allahi ta'murunni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah Muhammad. Apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah? Wahai orang-orang yang bodoh. Dan sungguh, Telah diwahyukan kepadamu Dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, Jika engkau mempersekutukan Allah, Niscaya akan hapuslah amalmu. Dan tentulah, Engkau termasuk orang yang rugi. Karena itu, Hendaklah Allah saja yang engkau sembah Dan hendaklah engkau termasuk orang yang bersyukur. Dan mereka tidak mengagungkan Allah. Sebagai mana mestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya. Pada hari kiamat, Dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci dia, Dan maha tinggi dia, Dari apa yang mereka persekutukan. Dan sangka kalah pun ditiup. Maka matilah semua makhluk Yang di langit dan di bumi. Kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi, Sangka kalah itu. Maka seketika itu, Mereka bangun dari kuburnya, Menunggu keputusan Allah. Mereka bangun dari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Dan bumi padang masyar, Menjadi terang benderang, Dengan cahaya keadilan Tuhannya. Dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka, Diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan. Lalu diberikan keputusan diantara mereka secara adil. Sedang mereka tidak dirugikan. Dan kepada setiap jiwa, Diberi balasan dengan sempurna, Sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Orang-orang yang kafir dikiring ke neraka Jahanam secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka, Pintu-pintunya dibukakan. Dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, Apakah belum pernah datang kepadamu, Rasul-Rosul, Dari kalangan kamu, Yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu, Dan memperingatkan kepadamu, Akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, Benar, ada. Tetapi ketetapan azab, Pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Dikatakan kepada mereka, Masukilah pintu-pintu neraka Jahanam itu, Kamu kekal di dalamnya. Maka neraka Jahanam itulah, Seburuk-buruk tempat tinggal, Bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Dan orang-orang, Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, Diantar ke dalam surga, Secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, Surga, Dan pintu-pintunya telah dibukakan, Penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, Kesejahteraan dilimpahkan atasmu, Berbahagialah kamu, Maka masuklah kamu, Kekal di dalamnya. Dan mereka berkata, Segala puji bagi Allah, Yang telah memenuhi janjinya kepada kami, Dan telah memberikan tempat ini kepada kami, Sedang kami diperkenankan menempati surga, Dimana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah, Sebaik-baik balasan, Bagi orang-orang yang beramal. Dan engkau Muhammad, Akan melihat malaikat-malaikat, Melingkar di sekeliling ars, Bertasbih sambil memuji Tuhannya, Lalu diberikan keputusan diantara mereka, Hamba-hamba Allah, Secara adil, Dan dikatakan, Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kitab ini, Al-Quran, Diturunkan dari Allah, Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Yang Mengampuni Dosa, Dan Menerima Taubat, Dan Keras Hukumannya, Yang Memiliki Karunia, Tidak Ada Tuhan Selain Dia, Hanya Kepadanyalah, Semua Makhluk Kembali. Tidak Ada Yang Memperdebatkan Tentang Ayat-Ayat Allah, Kecuali Orang-orang Yang Kafir. Karena Itu, Janganlah Engkau Muhammad, Tertipu Oleh Keberhasilan Usaha Mereka, Di Seluruh Negeri. Salam, Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu, setelah mereka telah mendustakan Rasul dan setiap umat telah merencanakan tipu daya terhadap Rasul mereka untuk membunuhnya. Dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Karena itu, aku siksa mereka dengan azab, maka betapa pedihnya azabku. Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan Tuhanmu terhadap orang-orang kafir, yaitu sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Terima kasih telah menonton! Malaikat-malaikat yang memikul ars, dan malaikat yang berada di sekelilingnya, bertasbih dengan memuji Tuhannya. Dan mereka beriman kepadanya, serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat, dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Rabbana wa adkhilhum jannati adninillati wa'attahum wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga aden, yang telah engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri, dan keturunan mereka. Sungguh, engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Wa qihimu s-sayyiyat wa man ta'i s-sayyiyat yawma idhin faqad rahimtah, wa thalika huwa al-fawzul azim. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu. Maka sungguh, engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Inna alladhina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbar min maqtikum anfusakum idh tuda'awna ilal imani fatakfurun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kepada mereka pada hari kiamat diserukan. Sungguh, kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu. Kepada dirimu sendiri, ketika kamu diseru untuk beriman, lalu kamu mengingkarinya. Mereka menjawab, Ya Tuhan kami, engkau telah mematikan kami dua kali, dan telah menghidupkan kami dua kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu mengingkari, apabila diseru untuk menyembah Allah saja. Dan jika Allah dipersekutukan, kamu percaya. Maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi, maha besar. Dia lah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu, dan menurunkan riski dari langit untukmu. Dan tidak lain yang mendapat pelajaran, hanyalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Dia lah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki ars. Yang menurunkan wahyu dengan perintahnya, kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, hari kiamat. Yaitu, pada hari ketika mereka keluar dari kubur, tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang maha asa, maha mengalahkan. Al-Yawma tujaza kullu nafsin bima kasabat, la zulmal yawm, inna allaha sari'ul hisab. Pada hari ini, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya. Dan berilah mereka peringatan, akan hari yang semakin dekat, hari kiamat. Yaitu, ketika hati menyesak, sampai di kerongkongan, karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim. Dan tidak ada baginya, seorang penolong yang diterima pertolongannya. Dia mengetahui pandangan mata yang hianat, dan apa yang tersembunyi dalam dada. Dan Allah memutuskan dengan kebenaran. Sedang mereka yang disembah selainnya, tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha mendengar, maha melihat. Al-Fatihah Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi? Lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya, daripada mereka. Dan lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Tetapi Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya. Dan tidak akan ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari azab Allah. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya rasul-rasul telah datang kepada mereka. Dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka ingkar. Maka Allah mengazab mereka. Sungguh, dia maha kuat, maha keras hukumannya. Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata. Kepada Fir'aun, Haman, dan Karun. Lalu mereka berkata. Musa itu seorang pesihir dan pendusta. Maka ketika dia mengatakan. Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari kami. Mereka berkata. Bunuhlah anak-anak laki-laki dari orang-orang yang beriman. Bersama dia. Dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Namun tipu daya orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Dan Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya. Biar aku yang membunuh Musa. Dan suruh dia memohon kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu. Atau menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Musa berkata. Dan Musa berkata. Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari perhitungan. Dan berkata. Dan seseorang yang beriman di antara keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata. Apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata. Tuhanku adalah Allah. Padahal sungguh. Dia telah datang kepadamu. Dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta. Maka dialah yang akan menanggung dosa dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar. Niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu. Akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk. Kepada orang yang melampaui batas dan pendusta. Ya Wright kepadamu. Al-Fatihah 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 Yaitu pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Tetapi aku tetap memandangnya sebagai seorang pendusta. Dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun, perbuatan buruknya itu. Dan dia tertutup dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain, hanyalah membawa kerugian. Dan orang yang beriman itu berkata, Wahai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini, hanyalah kesenangan sementara. Dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. MEN عمل seyikta, fala yujizah, illa mitlaha. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, Baik laki-laki maupun perempuan, Sedangkan dia dalam keadaan beriman, Maka mereka akan masuk syurga. Mereka diberi riski di dalamnya, tidak terhingga. Dan wahai kaumku, bagaimanakah ini? Aku menyerumu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeruku ke neraka. Mengapa kamu menyeruku agar kafir kepada Allah, Dan mempersekutukannya dengan sesuatu yang aku tidak mempunyai ilmu tentang itu? Padahal aku menyerumu beriman kepada yang maha perkasa, Maha pengampun. Maha pengampun. Maha pengampun. Sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya, Bukanlah suatu seruan yang berguna, Baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita, Pasti kepada Allah. Dan sesungguhnya, Orang-orang yang melampaui batas, Mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya, Dikepung oleh azab yang sangat buruk. Kepada mereka diperlihatkan neraka, Pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya, Kedalam azab yang sangat keras. Dan ingatlah, Ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, Maka orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami? Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka, Kerana Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata, Kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam, Mohonkanlah kepada Tuhanmu, Agar dia meringankan azab atas kami sehari saja. Maka penjaga-penjaga Jahannam berkata, Apakah Rasul-Rosul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, Benar, sudah datang. Penjaga-penjaga Jahannam berkata, Berdoalah kamu sendiri. Namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Sesungguhnya kami akan menolong Rasul-Rosul kami, Dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, Dan pada hari tampilnya para saksi, Hari kiamat. Yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim, Dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk. Dan sungguh, kami telah memberikan petunjuk kepada Musa, Dan mewariskan kitab Taurat kepada Bani Israel. Untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Maka bersabarlah kamu, Sesungguhnya janji Allah itu benar, Dan mohonlah ampun untuk dosamu, Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu, Pada waktu petang dan pagi. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah, Tanpa alasan, Bukti yang sampai kepada mereka. Yang ada dalam dada mereka, Hanyalah keinginan akan kebesaran, Yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dia maha mendengar, Maha melihat. Sungguh, Penciptaan langit dan bumi itu, Lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi, Kebanyakan manusia, Tidak mengetahui. Dan tidak sama orang yang buta, Dengan orang yang melihat. Dan tidak sama pula orang-orang yang beriman, Dan mengerjakan kebajikan, Dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Hanya sedikit sekali, Yang kamu ambil pelajaran. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi, Kebanyakan manusia, Tidak beriman. Dan Tuhanmu berfirman, Berdo'alah kepadaku, Niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, Tidak mau menyembahku, Akan masuk neraka jahannam, Dalam keadaan hinah-dina. Allah Allah yang menjadikan malam untukmu, Agar kamu beristirahat kepadanya, Dan menjadikan siang terang-benderang. Sungguh, Allah benar-benar memiliki karunia, Yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan manusia, Tidak bersyukur. Demikianlah Allah Tuhanmu, Pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimanakah kamu, Dapat dipalingkan. Demikianlah orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah, Dipalingkan. Al-Fatihah Allah lah yang menjadikan bumi untukmu, Sebagai tempat menetap, Dan langit sebagai atap, Dan mementukmu, Lalu memperindah rupamu, Serta memberimu riski dari yang baik-baik. Demikianlah Allah Tuhanmu, Maha Suci Allah Tuhan seluruh alam. Dia lah yang hidup kekal, Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka sembahlah Dia, Dengan tulus ikhlas, Beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kul inni nuhitu an a'budal ladhina tada'una min duunillahi lammā jāā'ani yalbāyīnātumir rabbi wa umirtu an uslima lirabbil alālamīn. Katakanlah Muhammad, Sungguh, Aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah. Setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku, Dan aku diperintahkan, Agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Tuhan seluruh alam. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّنًا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian, agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Allah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila dia hendak menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang selalu membantah ayat-ayat Allah? Bagaimana mereka dapat dipalingkan? Al-Ladzina kazzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana, fasawfaya'alamun. Yaitu, orang-orang yang mendustakan kitab Al-Quran dan wahyu yang dibawa oleh rosul-rosul kami, yang telah kami utus. Kelak, mereka akan mengetahui. Ithil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabun Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret. Fil hamimi thumma fin nari yusjawun Kedalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Thumma qila lahum aynama kuntum tushrikun Kemudian dikatakan kepada mereka, manakah berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan? Yang kamu sembah selain Allah, Mereka menjawab, Mereka telah hilang lenyap dari kami, bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang kafir. Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukarya di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu selalu bersukarya dalam kemaksiatan. Dikatakan kepada mereka, Masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahannam, dan kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Maka bersabarlah engkau Muhammad, Sesungguhnya janji Allah itu benar. Meskipun kami perlihatkan kepadamu, sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, ataupun kami wafatkan engkau sebelum ajal menimpa mereka, namun kepada kamilah mereka dikembalikan. Surah Al-Fatihah. 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 Ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu Tidak ada seorang Rasul membawa suatu mukjizat Kecuali seizin Allah Maka apabila telah datang perintah Allah Untuk semua perkara Diputuskan dengan adil Dan ketika itu Rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil Allah lah yang menjadikan hewan ternak untukmu Sebagian untuk kamu kendarai Dan sebagian lagi kamu makan Dan bagi kamu Ada lagi manfaat-manfaat yang lain padanya Hewan ternak itu Dan agar kamu mencapai suatu keperluan Tujuan yang tersimpan dalam hatimu Dengan mengendarainya Dan dengan mengendarai binatang-binatang itu Dan di atas kapal mereka diangkut Dan dia memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepadamu Lalu tanda-tanda kebesaran Allah Yang mana Yang kamu ingkari Terima kasih telah menonton Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi Lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka Mereka itu lebih banyak Dan lebih hebat kekuatannya Serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi Maka apa yang mereka usahakan itu Tidak dapat menolong mereka Maka ketika para Rasul datang kepada merek Mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata Mereka merasa senang Dengan ilmu yang ada pada mereka Dan mereka dikepung oleh azab Yang dahulu mereka memperolok-olokannya Maka ketika mereka melihat azab kami Mereka berkata Kami hanya beriman kepada Allah saja Dan kami ingkar kepada sembahan-sembahan Yang telah kami persekutukan dengan Allah Maka iman mereka Ketika mereka telah melihat azab kami Tidak berguna lagi bagi mereka Itulah ketentuan Allah Yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya Dan ketika itu Rugilah orang-orang kafir Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Al-Quran ini Diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan Bacaan dalam bahasa Arab Untuk kaum yang mengetahui Yang membawa berita gembira Dan peringatan Tetapi kebanyakan mereka Berpaling darinya Serta tidak mendengarkan Terima kasih telah menonton! Dan mereka berkata Hati kami sudah tertutup Dari apa yang engkau seru kami kepadanya Dan telinga kami sudah tersumbat Dan di antara kami Dan engkau Ada dinding Karena itu Lakukanlah sesuai kehendakmu Sesungguhnya Kami akan melakukan Sesuai kehendak kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Katakanlah Muhammad Aku ini hanyalah seorang manusia Seperti kamu Yang diwahyukan kepadaku Bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa Karena itu Tetaplah kamu beribadah kepadanya Dan mohonlah ampunan kepadanya Dan celakalah bagi orang-orang Yang mempersekutukannya Yaitu Orang-orang yang tidak menunaikan zakat Dan mereka ingkar Terhadap kehidupan akhirat Sesungguhnya orang-orang yang beriman Dan mengerjakan kebajikan Mereka mendapat pahala Yang tidak ada putus-putusnya Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda Fi yawmaini Watajjaluna lahu Andada Katakanlah Katakanlah Pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan Yang menciptakan bumi Dalam dua masa Dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya Itulah Tuhan seluruh alam Al-Fatihah Dan dia ciptakan padanya Gunung-gunung yang kokoh diatasnya Dan kemudian dia berkahi Dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya Dalam empat masa Memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka Yang memerlukannya Al-Fatihah Al-Fatihah Kemudian dia menuju ke langit Dan langit itu Masih berupa asap Lalu dia berfirman Kepadanya Dan kepada bumi Datanglah kamu berdua Menurut perintahku Dengan patuh Atau terpaksa Keduanya menjawab Kami datang Dengan patuh Al-Fatihah Al-Fatihah Lalu diciptakannya Tujuh langit Dalam dua masa Dan pada setiap langit Dia mewahyukan Urusan masing-masing Kemudian langit Yang dekat dengan bumi Kami hiasi dengan Bintang-bintang Dan kami ciptakan itu Untuk memelihara Demikianlah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa Maha Mengetahui Jika mereka berpaling Maka katakanlah Aku telah memperingatkan Kamu akan bencana petir Seperti petir yang menimpa Kaum Ad Dan kaum Samud Tidak Samんな Chanel Tidak Gitar Tidak Gitar Tidak 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 Ketika para Rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan menyerukan, Janganlah kamu menyembah selain Allah. Mereka menjawab, Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu dia menurunkan malaikat-malaikatnya. Maka sesungguhnya, kami mengingkari wahyu yang engkau diutus menyampaikannya. Maka ada pun kaum Ad. Mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, Siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Fakir teman-tanda, Fa أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخز في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أحذى وهم لا ينصرون Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas. Karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan. Dan ada pun kaum samud. Mereka telah kami beri petunjuk. Tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dan ingatlah, pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka. Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah. Yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali. Dan hanya kepadanya, kamu dikembalikan. Yang menjadikan 주 ojah untuk mata, Dan anda berbicara hati. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi. Meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang yang pantas dikasihani. Surah Al-Fatihah Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman syaitan Yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka Dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu Sebelum mereka dari golongan jin dan manusia Sungguh mereka adalah orang-orang yang rugi Dan orang-orang yang kafir berkata Janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini Dan buatlah kegaduhan terhadapnya Agar kamu dapat mengalahkan mereka Maka sungguh Akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu Dan sungguh Akan kami beri balasan mereka Dengan seburuk-buruk balasan Terhadap apa yang telah mereka kerjakan Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Al-Quran Yaitu neraka Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya Sebagai balasan atas keingkaran mereka Terhadap ayat-ayat kami Dan orang-orang yang kafir berkata Ya Tuhan kami Perlihatkanlah kepada kami Dua golongan yang telah menyesatkan kami Yaitu golongan jin dan manusia Agar kami letakkan keduanya Di bawah telapak kaki kami Agar kedua golongan itu Menjadi yang paling bawah Hina Inna al-lazhin Qaloo Rabbuna Allah Thumma Istakamu Tetanazzal Alayhim Al-Malaiqat An-la Takaafu Wala Tahzanu Wabashiru Biljan Wabashiru Biljan Nata Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka Maka malaikat-malaikat Akan turun kepada mereka dengan berkata Janganlah kamu merasa takut Dan janganlah kamu bersedih hati Dan bergembiralah kamu Dengan memperoleh surga Yang telah dijanjikan kepadamu Nahnu awliyaukum Fil hayati dunya Wafil akhirah Walakum fiha ma tashtahi Anfusukum Walakum fiha ma tadda'un Kamilah pelindung-pelindungmu Dalam kehidupan dunia dan akhirat Di dalamnya surga Kamu memperoleh apa yang kamu inginkan Dan memperoleh apa yang kamu minta Sebagai penghormatan bagimu Dari Allah Yang maha pengampun Maha penyayang Dan siapakah yang lebih baik perkataannya Daripada orang yang menyeru kepada Allah Dan mengerjakan kebajikan Dan berkata Sungguh Aku termasuk orang-orang muslim Yang berserah diri Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan Tolaklah kejahatan itu Dengan cara yang lebih baik Sehingga orang yang ada rasa permusuhan Antara kamu Dan dia Akan seperti teman yang setia Dan tidak akan dianugerahkan Kecuali kepada orang-orang yang sabar Dan tidak dianugerahkan Kecuali kepada orang-orang Yang mempunyai keberuntungan yang besar Dan jika syaitan mengganggu mu Dengan suatu godaan Maka mohonlah perlindungan kepada Allah Sungguh Dialah yang maha mendengar Maha mengetahui Dan sebagian dari tanda-tanda Ialah malam Siang Matahari Dan bulan Janganlah bersujud kepada matahari Dan jangan pula kepada bulan Tetapi bersujudlah Kepada Allah yang menciptakannya Jika kamu Hanya menyembah kepadanya Jika mereka menyembahkan diri Maka mereka Malaikat Yang di sisi Tuhanmu Bertasbih kepadanya Pada malam dan siang hari Sedang mereka Tidak pernah jemuh Tidak pernah menciptakan diri Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya Engkau melihat bumi itu kering dan tandus Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya Niscaya ia bergerak dan subur Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya Pasti dapat menghidupkan yang mati Sesungguhnya Dia maha kuasa Atas segala sesuatu Al-Fatihah 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 Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami Mereka tidak tersembunyi dari kami Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik Ataukah mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat Lakukanlah apa yang kamu kehendaki Sungguh dia maha melihat apa yang kamu kerjakan Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran Ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka Mereka itu pasti akan celaka Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia Yang tidak akan didatangi oleh kebatilan Baik dari depan maupun dari belakang Pada masa lalu dan yang akan datang Yang diturunkan dari Tuhan Yang maha bijaksana Maha terpuji Apa yang dikatakan oleh orang kafir kepadamu Tidak lain adalah apa yang telah dikatakan Kepada Rasul-Rosul sebelummu Sungguh Tuhanmu mempunyai ampunan dan azab yang pedih Tuhanmu mempunyai ampunan dan azab yang dikatakan Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab Niscaya mereka mengatakan Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab Sedang Rasul orang Arab Katakanlah Al-Quran adalah petunjuk Dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang tidak beriman Pada telinga mereka ada sumbatan Dan Al-Quran itu Merupakan kegelapan bagi mereka Mereka itu Seperti orang-orang yang dipanggil Dari tempat yang jauh Dan sungguh Telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat Lalu diperselisihkan Sekiranya tidak ada keputusan yang terdahulu dari Tuhanmu Orang-orang kafir itu Pasti sudah dibinasakan Dan sesungguhnya Mereka benar-benar Dalam keraguan yang mendalam terhadapnya Barang siapa mengerjakan kebajikan Maka pahalanya untuk dirinya sendiri Dan barang siapa berbuat jahat Maka dosanya Menjadi tanggungan dirinya sendiri Dan Tuhanmu Sama sekali Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!